Malaysia bukan saja negara tetangga dekat Indonesia, namun kita juga merupakan bangsa serumpun dan memiliki hubungan yang sangat kokoh. Dalam pertemuan dengan beliau tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara. 11 letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat sejumlah MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor-import, energi hijau, pengembangan industri baterai, dan lain-lainnya juga sudah ditandatangani. Yang kedua, saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengenai perbatasan. Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU, perbatasan darat segmen sebatik, dan segmen sinapat selesai dapat ditandatangani tahun ini. Dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Yang keempat, saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian VIR, Flight Information Region, Indonesia-Singapura. Dengan dukungan ini, proses berikutnya di IKO akan dapat dilanjutkan. Yang kelima, kita juga tadi bersepakat memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC, untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kemudian yang keenam, kita juga sepakat untuk terus memperkuat ASEAN. Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil. Dan mengenai Myanmar, Indonesia, dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan Five Point Consensus. Kita sepakat mendesak Junta Militer Myanmar untuk mengimplementasikan Five Point Consensus tersebut.